Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Kembali lagi dengan kita si Mal Bapis Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Kolom biovlog ukuran D2 Kemudian pembibitan Menghasilkan bibit Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Pengelan air Apakah air biovlog itu harus diganti Atau seperti apa Ada subscriber kita menanyakan bahwa Bang bagaimana sih cara mengelan air Kolom biovlog itu ketika panen Dibuang atau seperti apa Oke ini menarik ya Banyak juga yang nanya kayak gitu ya Baik teman-teman semuanya Kita akan coba berbagi sedikit pengalaman ya Berdasarkan yang pernah kita alami Kita lakukan uji coba juga Teman-teman semuanya Air di kolom biovlog itu Jadi pada saat kita kasih aplikasi seperti yang udah kita uraikan pada demo sebelumnya ya Nah itu kan digunakan 1 bulan 2 bulan itu kan pasti akan terjadi kekentalan Kelebihan vlog dan segala macam ya kan Pertanyaannya apakah harus diganti Dibuang terus diganti yang baru Begitu kan maksudnya kan Iya maksudnya Jangan Itu Kalau kita Gak dibuang Kemudian diganti Otomatis kita akan Beradaptasi dengan Beradaptasi lagi Harus memasukkan air baru lagi Masukkan Probiotik Mula segaran Dolomi dan sebagainya ya Sudah kita ulangi pada tema sebelumnya Nah jadi Metodenya adalah pada saat teman-teman Ingin melakukan sistem budidaya dengan metode biovlog ini Saran kami jangan hanya mengandalkan satu kolam Iya Atau satu kolam terpal ya Iya Jadi pada saat misalkan untuk uji coba kan kemarin pertanyaan kolam D2 ya Iya Nah misalkan kita punya kolam D2 Itu sediakan dua kolam D2 nya Yang satu kosongkan Yang satu misalkan Atau yang satu Yang dua Yang tiga Dan seterusnya itu Boleh diisi ya Tapi sediakan satu kolam itu kosong Tujuannya apa Tujuannya adalah untuk merawat air Iya Nah triknya kami akan bagi dalam video ini Misalkan nih air nih Sudah Kental Peluk tinggi ya kan gitu kan Teman-teman jangan putuskan dulu Bahwa air itu harus diolah Olah Iya Harus lihat kondisi ikan Kalau ikan makannya masih bagus Masih lahap Tidak ada yang mengapung Iya Itu gak jadi masalah Teruskan saja Iya Nah Kemudian Kalau misalkan nanti keliatan tuh Tingkat Ploknya sudah Sangat tinggi ya kan gitu kan Sudah sangat tinggi Dan kita harus melakukan treatment air Biasanya kelihatan dari kondisi ikan Kondisi ikan itu Napsu makan kurang Iya Napsu makan kurang Berkurang Kemudian Banyak yang mengapung ya kan Ini ada masalah dengan air Iya Cara pengelolaan Treatmentnya juga Sangat gampang Kita tinggal hisap Air dari kolam Kolam tersebut Pindahkan ke kolam kosong Tapi jangan Hisap semua Seberapa tebang Jadi kira-kira sisakan Seperempat lah Atau 25% Iya Kalau dihisap semua Setres ikannya Iya Pasti Jadi hisap Masukkan ke dalam kolam Kosong tadi Kosong tersebut Nah kemudian Pada kolam kosong tersebut Kita tetap beri airasi kecil Kecil aja airasi Dan airasinya jangan ditenggelamkan Diapungkan Di ngapung Jadi maksudnya Jangan terlalu dalam Jangan Jujur ngapung Kenapa kalau misalkan kita Nggak dikasih airasi sama sekali Bakterinya mati Iya betul Kehidupan bakterinya akan mati Bakterinya Nah kemudian Tetap Didiamkan itu Lebih kurang Sekitar 1-2 jam Itu Plok akan mengendap Kelebihan plok akan mengendap Iya Seperti itu Dengan airasi kecil saja Airasi kecil Beberapa titik lah ya Tergantung ukuran kolam Kalau misalkan kolam D2 Cukup 1 atau 2 titik Airasi kecil Di permukaan Iya kan Nah kemudian Kalau misalkan kolam D3 D5 itu ya Beberapa titik lah gitu Dan dia di permukaan Airasinya Nah nanti Dengan kondisi airasi kecil itu Plok akan mengendap Iya betul Nah setelah plok mengendap Ya teman-teman semuanya Plok mengendap Nah barulah kita hisap Air permukaannya Kembalikan ke Kolam yang tadi Kolam yang ada ikan tadi Yang kita treatment tadi Gitu Jadi kita Sudah menyaring airnya ya Jadi kita tinggal Ambil air bersihnya Ambil air permukaan Ambil Sisakan aja ya Mungkin hanya sekitar Apa ya Kalau kita biasanya Satu jengkal ya Satu jengkal itu Sudah air keruh di bawah Jadi air Seperti itu Dan plok itu cepat sekali mengendap Karena dia habis diaduk Kemudian airnya ditenangkan Dia akan lari ke bawah Lari ke bawah Lari ke bawah Kita hisap Kita kembalikan Kolam tersebut Ini Yang air sisa ini Itu juga jangan dibuang Karena ada manfaatnya Kita udah dicoba kan Jadi untuk Pupuk tanaman Betul Jadi disaram ke tanaman Jadi Bagian bawah teman-teman Itu bagus Kita udah uji coba Teman-teman bisa ambil Air tersebut Jadi untuk pupuk tanaman Nih bang kan Abis dihisap tuh Pastikan ada air berkurang ya Nah baru ditambah Itulah yang kita tambah Dengan air Air baru Air bersih Nah dalam kondisi ini Teman-teman juga Tidak perlu menambahkan lagi Starter bakteri Tidak perlu Karena di dalam air tersebut Sudah mengandung banyak bakteri Untuk pH gimana nih bang pH perlu di cek pH perlu di cek ya Perlu di cek Paling kita tinggal Ngambah Dolomit ya Kalau pHnya turun Tapi pengalaman kita Dengan treatment seperti ini pH gak turun Iya pH gak turun Stabil ya Stabil Karena kita masukkan Kita masukkan Kembalikan lagi Karena ada penambahan air Penambahan air tuh Iya kan Nah paling yang kita tambahkan Garam kerosok Itu jumlahnya juga gak banyak Paling seberapa Setiap kubik itu Kita hanya tambahkan 25% saja Jadi dari penambahan awal Kalau awal itu kan Setiap kubik kita menambahkan 1 kilo Garam kerosok Ya paling kita tambahkan 2 on 2 atau 2,5 on saja Gitu Tambahkan 2,5 on saja Dan itu sudah cukup untuk Mendongkrak pH pH air ya pH air gitu Asal air itu Jangan ketinggal sama airator ya Nah ya itu Karena bakterinya itu kan Bakterinya Kalau misalkan teman-teman Mengendapkan Tanpa dikasih airasi Sama sekali Yang akan terjadi adalah Air ini Bakterinya akan Jadi ada Ada perubahan di air itu ya Iya ada perubahan Ada perubahan di air Ada perubahan di air itu Jadi pengalaman kita sih Seperti itu ya Teman-teman semuanya Jadi kita kembalikan lagi Baru kemudian Kita tambah dengan air Baru Air baru Hanya berapa persen Ada catatannya Nah ini penting Pada saat kita melakukan Tretmen air Sudah mengembalikan air kembali Kita stabil kembali Titik-titik air asinya Kalau ada alat ukur pH Teman-teman bisa cek pH Ya kan Cek pH Kalau misalkan pH-nya turun Teman-teman bisa tambahkan Tapi kalau gak ada Ukuran pH Kita kira-kira aja nih Kayaknya pH menurun ya Tambahkan aja Sedikit garam kerosok Kalau misalkan Kolam D2 itu Tambahkannya sekitar Empat on ya kan Empat on Empat on aja Enggak Karena Karena khawatir nanti Berlebihan Iya Kadar garamnya Kalau molasnya segala Gak usah Jangan ditambah lagi Karena justru akan Meningkatkan Apa Kadar karbon Nanti berlebih ya Nah itu Apa tadi Catatannya adalah Yang terpenting Pada saat kita selesai Melakukan Pada saat kita melakukan Tretmen air Ikannya dipuasakan dulu Sama berapa Selama tulang Selama 24 jam Hanya 24 jam 24 jam saja Misalkan kita Oh kita pagi mau treatment Tretmen tuh air Udah kita hisap Kita endapkan Ya kan Itu kan gak lama tuh Makanya kita perlu Perlu sediakan juga Pompa hisap Yang 100 watt Jadi supaya gampang banget Kita cepat Itu menghisap air Dari kolam D2 itu Gak nyampe 1 jam kok Dengan pompa 100 watt Tersebut ya Set Masuk Paling sekitar 40 menit lah Udah habis tuh Ya kan Kemudian kita kembalikan lagi Setelah kita kembalikan Atur kembali titik aerasi Diamkan Jadi kita kasih pakan tuh Besok lagi Besoknya Besok lagi Kita gak kasih pakan dulu Gak langsung gitu ya Enggak Jadi biar dia stabil dulu Stabil dulu air Dan supaya ikan gak stress Ya kan Karena habis dikurangin air Ya kan Gitu loh kan Dan pada saat mengurangin air Menghisap air tersebut Kita Oh jangan dihabiskan ya Jadi ikan tuh Tetep Ya kira-kira sisakan 25% Iya Berarti kan seperempatnya ya Seperempat dari Dari kebutuhan air semula itu ya Saya pikir untuk pengolahan air Mungkin masih ada pertanyaan Ya mungkin Kalau untuk teman-teman yang Masih penasaran Atau misalnya Belum paham Di kolom komentar aja ya Ya boleh Nanti kita akan Ya kita tema Kita gak terlalu luas ya Jadi kita satu-satu Tema kita garap Dan insya Allah Si Malabopis Kita akan tampil ya Setiap hari ya Kita akan upload video Bahkan sehari kita Rencana dua kali ya Dua kali kita akan upload video Gitu kan Dan Ini semua Untuk edukasi ya Iya Agar teman-teman tetap semangat Betul Karena ada Bersama kita Ya kan Teman-teman pemula Kemudian kita saling sharing lah Berbagi ya Berbagi Mudah-mudahan Bermanfaat buat semuanya Iya Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung Kanal kita ya Si Malabopis Saat ini sudah 74 ribu subscriber Iya Mudah-mudahan kita Bisa segera menuju Ke 100 ribu subscriber Oke Untuk memotivasi kita Supaya kita Terus Bersemangat Untuk membuat video Setiap hari Iya Dan ini kita persembahkan Buat teman-teman semuanya Oke Oke teman-teman Mungkin sampai sini aja dulu ya Kita ngobrolnya Nanti kita lanjutin lagi Dengan tema-tema yang lain Seperti Bio vlog Perikanan Dunia perikanan Tidak hanya bio vlog ya Iya Nantikan video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton